Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Seperadik Kali ini kita akan membuat sebuah lilin Disini saya menggunakan lilin bekas Menjadi sebuah lilin abadi Lilin ini akan tahan berjam-jam Berhari-hari bahkan berbulan-bulan Seperadik Oke sebelum itu Jangan lupa like, komen, dan subscribe Biar Seperadik semua menjadi lebih kreatif Oke langsung saja Seperadik Disini saya menggunakan lilin bekas Kemudian ada air Seperadik Air putih biasa Kemudian ada gelas bening Dan selanjutnya ada pasir Seperadik Ini pasir biasa Seperadik ya Kemudian ada minyak goreng Disini saya menggunakan minyak jelanta Seperadik Agar lebih hemat Langsung saja kita eksekusi Disini gelasnya Oke Kemudian kita memasukkan lilinnya Kedalam gelas seperti ini Seperadik Oke jika bagian bawah lilinnya belum rata Seperadik semua bisa Mengikis bagian bawahnya ini Dengan digesek-gesekkan ke lantai Atau ke bagian kasar lainnya Agar rata dan ketika dimasukkan ke dalam gelas Bisa berdiri sendiri seperti ini Seperadik Oke Nah selanjutnya Seperadik Kita masukkan pasir Seperadik Kita masukkan pasir seperti ini Nah fungsi pasir ini Seperadik Dia adalah untuk Menyanggah lilinnya Seperadik Agar kuat dan tidak terjatuh Oke kita ratakan dulu pasirnya Seperti ini Jangan lupa like, comment, and subscribe Ya Seperadik ya Jika belum subscribe Silahkan subscribe Setelah subscribe Saya tidak akan bertanggung jawab Jika Seperadik semua menjadi Lebih kreatif Dan Selalu mempunyai ide-ide yang kreatif Dan inovatif Seperadik Oke Setelah kita masukkan pasir Kita goncangkan lagi Seperadik Goncang terus Biar rata dan padat Seperadik Jika teman-teman Mau video-video kreatif lainnya Yang murah meriah Dan mempunyai manfaat yang besar Silahkan kunjungi channel youtube saya Seperadik Seperadik kreatif Oke selanjutnya Kita tuangkan airnya Seperadik Nah air ini fungsinya sebagai pendingin Agar gelasnya tidak pecah Oke kita naikkan dulu lilinnya Kita naikkan agar sama rata dengan gelasnya Seperadik Kemudian tambah lagi airnya Selanjutnya kita masukkan minyak goreng Atau minyak jelantahnya Seperadik Nah minyak jelantah itu adalah minyak goreng yang habis dipakai Seperadik ya Sudah bekas pakai Seperadik Itu namanya minyak jelantah Oke kita masukkan sampai dengan sejajar dengan lilin Nah selesai Seperadik Sekarang saatnya kita coba hidupkan Oke Seperadik hidup Oke mantap sekali lilin abadi kita Seperadik Kita akan coba di tempat gelap Oke mantap Itu dia Seperadik tutorial cara membuat lilin abadi Oke Seperadik jangan lupa like, komen, dan subscribe Serta nyalakan lonceng notifikasinya Agar Seperadik semua tidak ketinggalan video-video kreatif terbaru dari saya Seperadik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh